Kalau Bang Ade malarangin sendiri, sama tidak sih logika berpikir dengan Bang Habib bahwa belum tentu kemudian Zakir Kabinet itu tidak pernah masuk ke dalam keanggotaan partai politik. Sebenarnya ya agak mirip-mirip juga dia politisi, tapi dia juga ahli, atau bagaimana? Karena memang salah satu fungsi dari partai politik adalah fungsi rekrutmen. Kita melakukan rekrutmen dari warga masyarakat untuk masuk ke dalam partai politik. Nah, yang dari masyarakat ini macam-macam keahlian. Kemudian nantinya kita harapkan ketika kita menang dalam pemilu misalnya, mendapat kesempatan untuk menjalankan kekuasaan, orang-orang ini kemudian bisa kita masukkan menjadi, kita calonkan menjadi mereka-mereka yang tepat untuk mengisi posisi-posisi baik itu dieksekutif maupun legislatif. Nah, karena itu, paling partai politik modern, memang sekarang ini partai politik modern seperti dikatakan Bung Habib tadi, di Gerindra maupun di Demokrat itu ada ketua-ketua bidang yang membidangi apakah itu kelautan, perindustrian, kehutanan, pertanian, dan segala macam seakan-akan menjadi semacam kabinet bayangan, semacam begitu ya. Sehingga mereka juga mengikuti memonitor berbagai macam isu-isu di samping mereka dari latar belakang yang pas untuk itu. Tapi memang ada juga di dalam, biasanya di dalam kabinet sistem presidensial, bisa saja presiden memilih orang yang non-partai politik untuk masuk dalam kabinet. Kalau sistem parlementer, semua kabinet biasanya dari partai politik. Seperti di Malaysia, Anda nggak mungkin jadi menteri kalau bukan anggota DPR, anggota parlemen. Jadi anggota parlemen itulah yang mau jadi menteri. Singapura juga begitu. Tetapi, dalam sistem presidensial, presiden bisa membuat misalnya posisi-posisi tertentu yang sifatnya non-partai politik misalnya Kementerian Keuangan. Biarlah aja yang non-partai politik di situ. Tapi, sebenarnya kalau ditanyakan kepada partai-partai politik yang ada, Koalisi Kim misalnya, punya nggak dokter-dokter ekonomi yang bisa diusulkan untuk jadi? Punya sebenarnya. Tapi, ini semua tergantung dari presiden terpilih nantinya. Oke, Bang Andirman, tapi Partai Demokrat sempat khawatir nggak sih dengan wacana second kabinet? Kurang dong nanti kursi untuk Partai Demokrat. Kalau second kabinet itu diartikan sebagai orang-orang yang kira-kira the man behind the guy, the right man in the right place. Ya. Dengan punya kemampuan pada posisinya, itu tidak ada masalah. Kalau second kabinet itu orang yang ahli dalam bidangnya, atau mampu punya kapasitas untuk menjalankan tugas dari Kementerian tersebut, itu kan pada dasarnya juga second kabinet. Oke. Jangan selalu dianggap bahwa second kabinet harus berarti non-partai politik. Iya. Mungkin saya mau tanya lagi ke Bang Habib, sebenarnya awal mula Pak Prabowo tercetus ide ini itu sejak kapan sebenarnya? Sejak dulu. Second kabinet. Sejak dulu, mungkin dalam setiap kampanye selama beberapa kali pilpres ya, Pak Prabowo sampaikan begitu. Alasannya? Bentuk kabinet yang memang kabinet kerja, yang langsung kerja. Jadi kita, apalagi ini kan kita bicara keberlanjutan dari pemerintahnya Pak Jokowi, sehingga waktu penyesuaiannya pasti lebih sedikit. Jadi begitu dilantik langsung kerja, kerja menyelesaikan agenda-agenda pemerintahan yang saat ini, maupun yang diperlukan di saat besok itu. Jadi memang ini bukan hal yang baru, Cuma memang ditanya wartawan, Pak Sengtin Amman Muzani kemarin, karena kan jelang pelantikan DPR dan Pak Prabowo, tentu ini akan lalu menjadi isu. Oke. Nah, mungkin Bang Andi Malarang yang bolehlah diberikan komentar. Sebenarnya, apa beda Zaken Kabinet, yang katanya Kabinet Kerja, dengan Kabinet-Kabinet era Presiden sebelumnya? Sebut saja Pak Jokowi, bahkan juga Pak SB, memang ada Kabinet yang ketika dilantik santai-santai nggak kerja? Sama saja, apakah ini sekedar nama, atau ada esensi lain yang nanti akan dicapai, sesaat lagi di Apakabar Indonesia Malam. Sebelum saya melanjutkan dialog Apakabar Indonesia Malam, mari kita lihat serba-serbi Zaken Kabinet, di mana Zaken Kabinet adalah kabinet yang jajaran menterinya, berasal dari kalangan ahli, dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Secara definisi seperti ini, Pemirsa, bahwa dari kalangan ahli, dan tidak terdaftar sebagai kader partai politik tertentu. Itu dari sisi definisi. Dan kemudian, kita lihat lagi, Pemirsa, lantas selain definisi, yang untuk menambah informasi Anda, bahwa betul, sejarahnya ini terbentuk di Kabinet Juanda, tepatnya tahun 1957 hingga 1959, bahkan juga Kabinet Natsir di 1950 hingga 1951, dan juga Kabinet Wilopo di 1952 hingga 1953. Jadi sudah diberlakukan era Presiden Soekarno. Mari kita lihat lagi, Pemirsa, data berikutnya. Ya yakni, apa sih sebenarnya fungsi dan tujuan dari Kabinet Zaken tadi, berbedakah dengan Kabinet-Kabinet yang sudah dijalankan oleh Presiden SBY, mungkin Jokowi, yang pertama, menghindari malfungsi dan praktik korupsi. Apakah ini ada hubungannya dengan kapasitas mereka sebagai anggota partai politik? Bahkan juga Ahmad Muzani sempat mengatakan, Pak Prabowo ingin sebuah pemerintahan zakit kabinet di mana orang-orang yang duduk di dalamnya adalah ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari partai politik. Jadi kalau secara definisi ini Zaken Kabinet tidak leterleh bahwa yang isinya adalah orang-orang ahli atau juga para teknokrat akademisi yang tidak menjadi kader partai politik bisa diusulkan, bisa juga berasal. Apakah seperti itu pemaknaan kita, setujukah kita dengan pemaknaan seperti itu? Saya akan tanya kepada dua narasumber saya, yang juga tersambung lewat sambungan Zoom, politisi senior partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia, bahkan juga pengamat komunikasi politik kita, Bang Effendi Gozali. Selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum, walaupun caca dan para pemirsa. Saya ke Bang Ege terlebih dahulu. Kalau kita cari, kita riset mengenai definisi Zaken Kabinet isinya ahli dan teknokrat, tidak ada sangkut pautnya dengan partai politik, bukan anggota, tapi dari definisi Pak Ahmad Muzani, sebentar, teknokrat, akademisi, tapi bisa merupakan anggota partai politik, atau diusulkan? Nah, versi Bang Ege ini yang mana ini? Lebih prokara mana ini? Ya, yang pertama tentu saja, Zaken dalam konteks bekerja adalah, mereka yang punya latar belakang tadi ya, disebut teknokrat, akademisi, yang segera bisa bekerja. Dan lebih daripada itu, dia mampu juga mengatasi persoalan-persoalan ketika itu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan partai politik. Jadi, sebetulnya yang diinginkan itu adalah, mereka yang segera bekerja dan menempatkan dirinya untuk kepentingan bangsa. Itu pun mungkin agak sulit ya, dicari definisi yang betul-betul real, atau definisi yang praktis, tapi saya ingin mengatakan begini, Pak Drabo itu adalah Presiden terpilih, yang sudah punya segala pengalaman. Anda bisa coba ya, pengalaman latar belakang pendidikannya, baik kemudian latar belakang pernah juga tinggal di luar Indonesia. Kemudian juga sekarang, pada kesempatan ini, dia bisa melihat banyak pendahulu-pendahulunya, ditambah lagi dengan, pada konteks tertentu, dia sudah mengunjungi banyak negara di dunia, dan barangkali, cuma ini satu-satunya, sisi positif dari waktu tunggu, yang begitu panjang, antara pemilu sampai pelantikan. Di mana, Pak Drabo itu bisa memiliki kesempatan ya, dengan sekali lagi, kecerdasannya, pendidikannya, kemudian pengamatannya itu, dia bisa memilih, yang betul-betul disebut, second cabinet sesuai dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Jadi, second cabinet ini saya yakin, akan berbeda-beda pada setiap masa waktunya. Begitu, Caca.